SD Al-Azhar Kabupaten Tebu masih disegel warga yang mengklaim memiliki tanah sengketa. Bangunan yang dikelilingi pagar berduri yang mengakibatkan proses pelajar mengajar dihentikan. Kawat berduri ini dipasang hamdani sewarga yang bersengketa tanah dengan haziati. Pihak sekolah belum berani membuka segel, pihak sekolah meminta bantuan kepolisian mengatasi masalah ini. Masih lagi dengan mereka bahwa anak ini harus tetap masuk sekolah, karena perjanjian kemarin kan tiga hari. Mungkin akan minta bantuan pengaman dari polis, untuk membuka, membongkar. Bisa jadi maka? Bisa jadi mungkin kita lapor dulu nanti. Hibus mengatakan pihak sekolah telah membayar uang panjar tanah kepada haziati. Namun haziati justru bersengketa kepemilikan tanah dengan hamdani. Akibat penyegelan yang dilakukan, tidak ada satupun aktivitas pelajar mengajar yang dapat dilakukan.